Halo foodies, pecinta nasgar alias nasi goreng, cus mari-mari sini karena Randy Krishnamojo kalian icip-icip nasi goreng gila yang sempet nge-hits banget soalnya pernah dimakan sama Obama lho, wow! Nah foodies, ini saya lagi mecain telur nih, banyak banget nih telurnya nih buat makan apa ya? Mas, berapa banyak sih telurnya? Wah, kira-kira ya 3 kiloan. Wow, telur sebanyak 3 kilo ini mau dijadiin topping buat nasi goreng gila nih foodies. Pasti bingung kan kenapa masaknya sebanyak itu? Yups, karena konsep dari nasi goreng gila gondrong Obama ini nih, emang sekali masak langsung untuk porsi besar foodies. Nah, buat antisipasi kalau ada pembeli banyak, jadi nggak perlu nunggu lama gitu loh. Sip, kalau 3 telur ayam ini nih foodies, untuk nasi goreng sebanyak 20 porsi. Bahkan sering juga sekali masak langsung untuk 30 hingga 50 porsi lho. Wow banget ya nggak sih? Wah, lama-lama jago juga nih. Cuma tadi kalau melihat abangnya, dia mencahainnya pakai satu tangan. Kalau gue jangan deh, daripada ada yang jemplung kulitnya. Ntar yang makan sial. Akhirnya foodies, 3 kilo telur ayam dikocok dulu. Setelah itu digoreng dan diaduk. Telurnya aja sebanyak ini, ini belum dicampur topping lainnya lho. Supaya lazis, telur harus dikasih bumbu juga foodies pakai bawang putih giling, kemiri, sos tiram, penyedap rasa, dan juga kecap ikan. Akhirnya, semua bumbunya udah harus tercampur rata ya, biar makin sedap nih foodies. Nah, supaya topping itu semakin seru, kasih potongan bakso dan juga sosis. Boleh, kelihatannya gampang. Ternyata, berat juga. Lumayan pegel lah ya foodies, ngaduk 3 kilogram telur gitu lho, plus tambahan topping lainnya. Supaya makin ajib, kita tambahin kecap manis juga. Akhirnya, toppingnya udah beres, sekarang kita bikin nasi gorengnya. Yuk, tubis bumbu, lalu kasih kecap ikan. Nah, kalau bumbunya udah harum, siap-siap buat masukin nasinya. Khusus untuk nasi goreng gila gondrong Obama ini, foodies pakai beras cianjur. Karena beras jenis ini, foodies, dari teksturnya tuh emang paling pas. Ayo, foodies for your info nih. Nasi goreng gila ini merupakan pulpor nomor 1 di Indonesia lho, katanya. Wow, bahkan udah ada sejak tahun 85. Super legend. Tuh, foodies, karena Obama pernah makan ini, jadi dinamain juga ditambah Obama. Waduh, tadi udah bisa dibilang go internasional nih ya. Mantul, foodies. Oke, kita lanjutin ke nasi goreng ini. Supaya makin sedap, tentunya kita tambahin penjadap rasa juga dong. Tambahin juga kecap dan nasi gorengnya siap buat diangkat. Nah, foodies, selain nasi goreng gila original, buat para pecinta ikan asin juga bisa icip nasi goreng ikan asinnya di sini. Enak banget lho. Goreng telur, lalu tambahkan nasi dan juga ikan teri. Beri sambal biar ada sensasi pedasnya. Lalu kecap manis juga ya. Simple toh. Yuhu, foodies. Tiga menu nasi goreng gila gondrong Obama udah siap buat di takis. Ada nasi goreng gila original, nasi goreng ikan asin, dan juga nasi goreng gila keju. Jadi penasaran gak sih sama rasanya? Cus ah, kita cobain diang orinya dulu ya. Enak, foodies. Bumbunya berasa banget. Yang tadi dimasukin tuh yang apa? Yang bawang putih sama kemirinya. Mantul dari warnanya si, foodies. Lihat deh, nasi goreng gila yang satu ini emang tipenya yang gelap gitu ya. Karena tadi kan pake ada campuran kecap manis, kecap ikan, dan juga sos tiram. Jadi rasanya meriak, foodies. Ditambah bumbunya ini juga banyak. Jadi berasa banget rasanya di lidah. Toppingnya juga kaya akan rasa. Telurnya super gurih, karena dari topping dan nasi gorengnya dimasak terpisah, tapi tetap diracik menggunakan bumbu. Jadi nasi gorengnya tuh berbumbu, toppingnya juga berbumbu. Dan yang pasti, topping telurnya gak pake pelit ya, foodies. Foodies hampir menutupi bagian atas nasi gorengnya. Cakep! Nah, kalo rasa nasi goreng ikan asinnya gimana nih? Kayaknya enak banget deh. Udah berasa pedes sedikit, tapi gak terlalu pedes. Udah rasa ikan asinnya smoky-smoky gitu. Ikan teri pada nasi goreng gila ini ya, foodies, menambah rasa gurihnya jadi lebih maksimal. Ikannya garing, asinnya juga gak ganggu. Bercampur dengan nasi yang berbumbu, dan topping telur plus basa dan sosisnya semakin lazis. Nah, nasi goreng ikan asinnya approve juga ya, foodies. Eh, gimana nih ya sama nasi goreng kejunya? Ini bukan nasi goreng pake keju, tapi keju pake nasi goreng. Buat pecinta keju sih, ini pas banget karena kejunya gak pelit. Bikin penasaran ya, gimana rasanya nasi goreng dicampur dengan keju sebanyak ini ya? Naksudnya persis karena basicnya sama semua. Tiga bahan dasarnya dari nasi gorengnya sama. Cuman ya, ini ditambahin keju aja. Yap, sekarang nasinya dimasak dengan bumbu yang sama, yang membedakan lebih ke toppingnya aja ya, foodies. Rasa kejunya tuh ketika bercampur dengan nasi gorengnya di mulut, plus topping telur dan teman-teman ya. Aduh, foodies, rasanya mau meninggoy banget gak sih? Lazis! Bisa dibilang nih, foodies, nasi goreng gila keju ini punya cita rasa yang lebih kekinian, berbanding terbalik dengan nasi goreng gila ikan asin yang tadi Randy cobain. Berasa... Sama karena apa ya? Mereka beda lah. Jadi Indonesia gak Indonesia gitu. Tapi kira. Nah, kalau dari tiga ini, pilihan gue sih sama yang dipilih sama Obama. Nih, yang original. Hahaha. Oke deh, foodies. Ini sih sebenarnya tergantung selera ya. Kalau foodies suka yang original, bisa pilih nasi goreng gila originalnya. Tapi kalau suka yang ala-ala tradisional, cus pilih nasi goreng gila ikan asinnya. Tapi kalau mau yang kebarat-baratan, tinggal pilih aja yang namanya nasi goreng gila keju. Asik kan, komplit pilihannya. Nah, buat foodies yang lagi ke daerah sini, tempat ini adanya di Tanjung Duren Raya, nomor 11C. Cobain kalau penasaran, katanya dia emang pelopor nasi goreng gila. Pertama di Indonesia. Wah, keren. Makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak receh. Sekarang, saya mau lanjut makan dulu ya. Hahaha.